Selebaran penawaran jasa yang antara lain ditempel di jalan Chowkid, Kuala Lumpur, Malaysia ini sebenarnya biasa saja. Namun isinya begitu mengejutkan karena menawarkan jasa pembantu dari Indonesia dengan tarif diskon hingga 40%. Chowkid merupakan kawasan yang paling banyak menggunakan jasa tenaga kerja Indonesia. Migrant Care menyatakan bahwa modus seperti ini sama halnya dengan trafficking atau penjualan manusia. Artinya apa? Satu, Indonesia ini gak ada martabatnya lagi. Tidak hanya di Malaysia, di mata negara tujuan manapun, saya kira dengan iklan ini, kita gak ada martabatnya. Saat ini Michael Care masih menelusuri adanya keterkaitan antara agen di Malaysia dengan agen yang berada di Indonesia. Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2 TKI juga mengecam keras penyebaran iklan tersebut. Yang pasti kita mengecam sebuah aktivitas perikanan tersebut dan ini jelas berkaitan dengan perdagangan orangnya. Karena jelas bahwa penempatan TKI kita pada sektor PLRT itu masih secara teknis mengalami moratorium. Hampir tidak mungkin akan terjadi penempatan TKI ke Malaysia pada beberapa waktu belakang ini dan ke depan. Jadi itu pembagian dari tindak kepada pendekan orang dan yang kedua itu sangat melecehkan kita dan mengurangi harkat dan martabat manusia Indonesia. Karena itu kita menyampaikan mata protes kepada pemerintah Malaysia dan ini sudah bersurat kepada ruta besar kita di Kuala Lumpur untuk disampaikan kepada pemerintah Malaysia. Jumkur menegaskan bahwa sampai saat ini Indonesia masih melakukan moratorium sementara peninaman TKI pekerja rumah tangga untuk Malaysia. Karena itu jika tidak ada tangkapan baik maka moratorium tersebut dapat dilakukan secara kemanit. Di tempat terpisah pemerintah Malaysia berjanji untuk segera mengusut masalah ini. Mereka juga menegaskan bahwa selebaran tersebut merupakan iklan liar. Sejak muncul di jaring sosial selebaran dengan judul TKW Indonesia Now On Sale tersebut kini menjadi perbincangan yang cukup hangat. Isi selebaran tersebut membuat gerah pihak Indonesia karena dianggap menjatuhkan harkat dan martabat bangsa. Timp reportase.